berarti 27 meter minyak pertama selama 10 menit 10 menit dan ini kita sekarang kita naik kita melakukan pemberhentian di kedalaman lima meter selama tiga menit ya ingat itu ini meter ini di permukaan sekarang ini ada satu atmosfer betul Nah kenapa di saat kita turun ke kedalaman satu meter kita harus melakukan falsafa atau ekolais karena pada saat kita masuk ke dalam air satu meter kita sudah ada satu koma satu tekanan atas ya Oke 10 meter kita sudah ada dua atmosfer ya 10 meter mengerti ini inilah dia ya Nah kita turun ke tiga ke dua puluh meter kita sudah tiga atas sudah tiga atmosfer ya 10 meter berarti tiga jadi udara yang kita bawa ini yang satu liter kalau kita turun ke kedalaman 10 meter ini akan jadi seperdua kepadatan ya ke ini sepertiga ya dan ini dia akan turun ke dalam lagi seperempat ya begitu file dive jadi kita tidak semerta-merta dive langsung tidak jadi dive itu secara perlahan mengikuti ya sesuai dengan konsumsi tabung jadi kita akan menyelam kedalam kedalaman pertama yang lebih dalam dan perlahan-lahan kita akan naik perlahan-lahan sambil kita melakukan safety stop ya jadi kita tidak langsung naik ke atas tidak boleh berarti tidak langsung karena si merta-merta tadi wajib di lima meter kita tidak langsung naik lima tidak harus step by step ya step by step perlahan-lahan jadi namanya profile dive ya jadi dia kayak tanggap gitu tapi karena kita di dalam penyelaman kita nggak bisa lihat profilnya seperti seperti apa jadi itu nanti akan diatur oleh life guide atau kalian sebagai penyelam perlahan-lahan akan mengikuti dan komputer perlahan-lahan sampai tiba di kedalaman lima meter disana anda harus berhenti selama tiga menit gitu ya Hai kenapa ini penting sekali itulah yang saya sampaikan bahwa anda sebelum menaik ke permukaan itu Anda harus menyesuaikan tekanan sama kayak anda dari lari tiba-tiba anda mandi enggak boleh jadi kita harus menyesuaikan karena anda berada di beberapa tekanan yang yang tidak maksimal terhadap tubuh dan akan naik ke permukaan untuk menerima tekanan yang normal seperti biasa Anda harus menyesuaikan dulu diantara kedua sisi ini ya diantara 10 meter dan 5 meter sebelum anda keluar ke permukaan oke kita lanjut kita coba kita lihat di table ada 27 meter kita melakukan penyelaman selama 10 menit ini apakah grup kita coba lihat 27 meter C nah dapat C C kita istirahat selama dua jam artinya berarti dengan petunjuk table C kita turun ikut anak panah B ya kita masuk kita cari mana dua jam nah kita dapat grup B manfaat dari kita mencari grup B ya adalah kita akan mengetahui berapa nitrogen yang dihasilkan oleh penyelaman pertama yang disebut disebut nitrogen si sisa ya nitrogen yang tidak tidak seluruhnya ya seluruhnya keluar dari tubuh nah itulah disebut nitrogen si sisa ya oke nah bagaimana kita akan melakukan penyelaman kedua dengan aman kita harus membuat plan-plan kedua kita akan melakukan penyelaman penyelaman lebih dangkal dari penyelaman pertama kita buat berapa 18 meter pertemukan B dengan 18 nah kita akan mengetahui berapa nitrogen berapa nitrogen sisa di dalam tabung di dalam tubuh kita coba kita masuk ke table tiga sepuluh 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 jadi jumlahnya berapa 21 balik ke table tiga untuk mencari grup akhir anda gitu dan mengetahui apakah aman atau tidak penyelaman ini ya penyelaman ini aman atau tidak kita kembali ke table tiga eh table 1 1821 dimanakah grup kita 1821 kita berada di grup eh 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 jadi kita melihat disini kan 21 jadi kita harus ngambil 25 berarti eh jawabannya eh haruskah kita melakukan pemberhentian di kedalaman 5 meter selama 3 menit harus harus oke sudah mantap sudah jadi bisa kalau mau lanjut lagi ketiga tinggal cari lagi seperti itu tetapi anda harus membuat lebih dangkal lagi semakin lama semakin dangkal gitu berarti menyelam pertama dalam berarti menyelam kedua tidak boleh lebih dalam lagi daripada menyelam pertama itu pun dengan menyelam yang ketiga iya begitu itu aturannya jadi selama kita melakukan penyelaman dan tidak menyalahi aturan itu pasti aman ini kan yang berapa meter apunya satu sampai sebelum sampai sepuluh meter di atas permukaan itu satu atmosfer dia senangkan untuk dari 22 atmosfer ke atas apakah ketung-ketung hanya menyelam dia contoh oke kemarin kita hanya di tiga empat meter apa itu ketung-ketung naik perusahaan tidak perlu tidak perlu kita langsung iya bisa langsung ya berarti di atas lima meter di atas lima meter berarti anda tidak perlu melakukan safety stop karena anda di alur jalur yang aman satu atmosfer ya di dalam 1,5 namanya tidak tidak oleh satu atmosfer itu sudah karena pada saat kita turun satu meter itu sudah 1,1 jadi kalau kita di dalam ke dalam lima meter kita ada di 1,5 meter 5 atmosfer ya jadi 1,5 ah begitu ya Nah kita tidak perlu melakukan pemberantian pemberantian safety stop gitu ya tapi bisakah kita melakukan langsung penyelaman kedua tidak bisa tetap tetap tidak bisa iya walaupun sedangkali itu tidak bisa anda sekurang-kurangnya melakukan pemberantian kurang lebih setengah jam jadi tidak boleh nggak usah jauh-jauh anda naik atas tiba-tiba seringkali anda naik turun naik turun naik turun blackout tidak boleh ya jadi aturan penyelaman ini harus perlahan-lahan harus ada jeda itu yang dibutuhkan untuk penyesuaian gitu apalagi setiap manusia itu penyerapan nitrogennya berbeda-beda tidak sama gitu oke